selamat menikmati yang pertama, postur apa itu postur? postur adalah cara kita memegang instrumen vokal kita kalau kita belajar main gitar kita belajar nih, cara memegang gitar tuh begini ya tangan kirinya, tangan kanan kalau buat vokalis, cara memegang instrumennya adalah dengan postur baik itu berdiri maupun duduk, cara yang gampang untuk mengingat postur yang baik adalah cukup satu kata, yaitu bangga gimana sih postur bangga itu? gampang ya misalnya siapu jadi tegar seperti ini saya cukup tidak perlu membusukkan yang pasti tidak membungkuk tapi bangga aja pokoknya ya simple, dan wajah kita ke depan saat kita duduk, sama aja bangga juga, jangan nyender jangan bungkuk, kayak gitu dan wajah kita pertahankan ke depan kenapa? karena kita ingin alurkan pernafasan di dalam badan kita ini berfungsi dengan leluasa lagi pula, postur yang baik bikin kita terlihat profesional, gimana? gampang kan? jadi kalau kamu nyanyi latihan pernafasan, latihan vokal jaga postur bangga nah, nanti saat kamu di panggung kamu nyanyi misalkan dengan lari ke kiri, lari ke kanan atau mungkin dengan berlutut, kayak gitu badan kamu akan mengingat postur bangga ini tanpa harus kamu pikirin lagi itu namanya muscle memory oke, diingat-ingat ya be proud to be a singer step yang nomor dua pernafasan nah, ini juga banyak bikin orang jadi bingung ya apalsi diaframa, segala macem diaframa adalah otot yang mengatur pernafasan kita sementara paru-paru adalah container-nya jadi yang harus dilahirkan adalah diafragman-nya, betul tapi kita jangan sampai bingung ya jangan sampai kita pusing aduh, jadi gimana pernafasan yang benar oke, coba kita ikutin seperti ini ya saat kita ambil nafas dari hidung pundak jangan naik dada jangan ikut naik tapi perut dibiarkan mengembang jadi, biarkan perutnya mengembang ya, saat kita bawa mengembang perut kita biarkan masuk ke daun oke, jadi kita coba beberapa kali ya coba ambil nafas biarkan perutnya mengembang dada jangan naik terus pas buang nafas perut, kita biarkan masuk ke dalam tujuan apa? supaya misalnya kita ambil nafas dan tarik nafas tekanan udara itu stabil jadi kita, saat kita nyanyi kita ngasih support ke nada itu jadi kalau nada itu tidak tersupport dengan baik mungkin jadinya jadi tidak ketahan bass-nya tone-nya tidak terbentuk jadi harus disupport oleh nafas jadi anggap saja nafas itu yang penyanggaknya pastikan saat kita ambil nafas biarnya perutnya mengembang pas kita nyanyi perut kita boleh kita kencangin atau kita masukin pelan-pelan supaya tekan udaranya tetap sama dan stabil saat kita bernyanyi itu saja ya tidak perlu mikir ribet-ribet step nomor tiga yaitu tone production gimana kita memproduksi tone atau suara kita supaya bulat supaya tidak cemper dan sebagainya sebetulnya di akun musik sekarang ya punk, rock, jazz itu berbagai macam jenis suara itu sah-sah jadi tidak harus bulat seperti orang seriosa atau nyanyi klasik tapi tetap kita harus menjaga suara kita supaya tidak mudah capek tidak mudah cedera vokal caranya ini tempat coba kamu lihat ke atas lalu kamu nyanyi itu rasanya di leher banget tapi kalau kamu lihat ke atas lalu kamu nyanyi rasanya lebih di depan nah itu secara umum adalah cara yang ingin kita lakukan saat kita bernyanyi yaitu menempatkan suara di depan wajah dan bukan di leher jadikan hal ini kebiasaan untuk menyanyi di depan wajah sehingga tidak mengembani leher terlalu banyak tetapi sekali lagi jangan takut bereksperimen kita bisa saja nyanyi dengan husky bisa juga nyanyi dengan lebih ngerap atau lebih cemper macam-macam bisa kita lakukan jangan takut bereksperimen dan jangan maksa kalau nada ketinggian atau kerendahan ya kita pasti tanjakan dari dasarnya ya cukup itu saja yang penting itulah toe production lalu powernya gimana aduh zaman sekarang itu power itu tidak begitu-begitu amat pentingnya ya karena kita bisa nyanyi pakai microphone kalau kurang-kurangnya tinggal gedein aja ya yang penting warnanya ekspresinya dan tone-nya itu tidak membangun leher terlalu banyak boleh itu saja simple yang nomor 4 yaitu pitch apa itu pitch? pitch adalah tinggi rendahnya nada yang mengatur pitch itu apa sih? sebetulnya bukan pita suara loh iya pita suara pasti tapi yang lebih utama mengatur pitch adalah meh pendengaran kita jadi kalau kamu ingin pitch kamu bagus kamu harus melatih kepekaan pendengaran kamu satu cara sangat efektif dalam melapih hal ini adalah dengan solveggio simple aja nih yuk ikutin saya ya do re mi fo sol la si do do si lo sol mi re do itu solveggio yang simple kita belajar me-labelkan nada-nada supaya kita bisa membedakan oh pitch ini itu beda sama pitch ini oke yang berikutnya yang berikutnya ikutin lagi ya do mi re fo mi so so na so si lo do si re do kayak gitu contohnya jadi kita getuk-kerutuk-kerutuk-kerutuk-polo supaya kita lebih mengenal nada itu dan kalau perlu kamu ambil lagu yang simple misalnya potong bel beck angsel masal di kuali kita konversi menjadi salvage itu menarik kan tapi itu melatih kepekaan pendengaran kita dan kalau pendengaran kamu bagus pitch kamu kamu otomatis akan bagus hal berikutnya yang simple adalah belajar alat musik belajar piano belajar gitar itu akan mempertajau pendengar kamu step yang nomor lima yaitu tempo dan ketukan kalau kamu serius soal nyanyi please jangan anggap remeh tempo dan ketukan karena kamu bisa aja nih pitch-nya agak drifting sedikit tapi tempo kamu bagus ketukan kamu bagus nyanyi kamu pasti akan lebih enak misalnya deh orang nger kenapa bisa alsik karena temponya dan rhythmnya ketukannya pasti alsik dalam musik ada sebuah tool yang namanya metronom semua musisi menurut saya perlu belajar menggunakan metronom ini simple loh di hp juga ada ofisnya mau cari aplikasi metronom misalnya ya nah ini contoh bunyi dari metronom ya nah kita belajar mengikuti ketukan dari metronom ini dan pastikan tempo kita tidak lebih cepat atau lebih lambat disuai suatu hari tempat selesai selesai kita berhenti Oke, itu contoh melapih nyanyi menggunakan metronom supaya tempo dan ketukan kita bagus. Langkah yang nomor enam, artikulasi. Apa itu? Gimana kita membentuk kata-kata atau kalimat dalam lirik lagu. Artikulasi itu sering banget diatak dirikan. Padahal buat saya yang 50% ternyata vokal yang baik itu adalah artikulasi yang baik Jadi kalau kamu punya artikulasi yang baik, vokal kamu akan terdengar lebih emang Tone kamu jadi lebih bulut dan sebaliknya ini penting banget artikulasi itu Lalu cara vokalizingnya gimana? Banyak vokalizing yang melatih artikulasi Tapi cara paling gampang adalah kita baca aja berita Kalau kita baca sedelas mungkin, itu akan melatih artikulator kita Artikulator kita adalah lidah, bibir, dan sebagainya ya Memang awalnya saat kita melatih artikulasi akan terdengar formal Tapi nantinya kalau kita mau berubah-ubah artikulasinya Mau kita bikin lebih gepeng, atau kita bikin lebih slurry, gak apa-apa ya buat style Tapi untuk melatih dasar teknik vokal, seperti judul video ini Kita melatihnya dengan formal seperti tadi Step yang terakhir, yang nomor 7 adalah ekspresi Jangan lupa, nyanyi itu bukan hanya merangkai nada-nada dan melodi Tetapi nyanyi adalah bercerita Gimana sih ekspresi yang baik? Aduh, gampang banget Yang pertama, kita lihat lagunya Lalu kita benar-benar masuk ke dalam isi dari lagunya Lagu ini tuh cerita tentang apa sih? Apa tentang patah hati? Atau tentang jatuh cinta? Atau tentang kangen-kangen, dan sebagainya Kita benar-benar rasa api banget, mirip, dan isi dari lagu itu Setelah kita mengerti dan kita tahu banget isi lagu ini tuh apa sih? Lalu kita ceritakan balik kepada yang mendengarkan Pendengar hanya bisa merasakan lagu itu kalau kita sendiri yang nyanyi merasakannya juga Jadi nomor 1, kita harus mengerti banget isi dari lagunya Setelah itu kita nggak perlu acting, nggak perlu dibuat-buat natural aja Maka ekspresi itu akan keluar dengan sendirinya Dengan sangat natural dan enak untuk diri Jadi jadikan ini kebiasaan ya, walaupun kita sedang karaoke Nyanyi di acara kampus, di acara sekolah, di acara kantor Kita tetap harus berekspresi dengan balik Menceritakan isi cerita dari lagunya dengan baik Supaya yang mendengar, yang menonton, itu juga benar-benar bisa merasakal isi dari lagunya Tentunya kita tidak bisa panjang-panjang karena terlalu busan nanti ya Kita sambung pada materi berikutnya Tapi yang penting ya perlu diingat Harus disimak secara utuh Sebagai bentuk penghargaan Kamu terhadap suatu ilmu yang disampaikan Jangan lupa absen seperti biasa di komen Untuk tugas-tugas perlu saya ingatkan kembali Harap segera membentuk grup WA kelas Grup WA kelas nantinya ini digunakan untuk mid semester Digunakan untuk ujian akhir semester Pengumpulan hasil ujian akhir semester Pengumpulan tugas-tugas dan lain sebagainya Oke jangan lupa ya Untuk pertemuan kali ini kita cukup sekian Semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh